Musik Kekuatan produk unggulan jahat Jadi, kunci kemajuan ekonomi Desa Nanggerang Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor Ayo ke desa! Bahagia rasanya pulang ke desa, kembali dan siap membangun desa Karena desa itu memiliki peluang yang sangat besar untuk dikelola Sehingga dapat mengurangi kesenjangan desa dan kota Hari ini, kami menuju Desa Nanggerang di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor Desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa Ternyata benar-benar diimplementasikan di desa ini Ujang Sekretaris Desa Nanggerang yang kami jumpai menyampaikan Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar Pembangunan sarana dan prasarana Pengembangan potensi ekonomi lokal Untuk Nanggerang, kalau sekarang ini ada perubahan bidang perdagangan ya Kalau dulu kan orang Nanggerang ini karena masih terkebelakang Rata-rata ke Jakarta Ya kan, kerja di luar lah Tidak usaha di sini Tapi dengan kita kembangkannya desa Nanggerang ini Ekonominya itu Terus yang tadi usaha-usaha lokalnya Kita dorong supaya ditingkatkan Intinya Pembinaan infrastruktur juga penting Untuk memiliki ekonomi Kan gini Kita ketika kita Membangun infrastruktur di wilayah pedalaman-pedalaman di desa ini Itu kan kaitan tadi ekonomi yang rumah tangga Ya kan, itu pembinaan Nah, disitu Nah, untuk yang di dalam-dalam itu Di pedalaman di apa Kita arahkan Di sampingan struktur yang kita perbaiki juga Penguatan ekonomi rumah tangganya itu Nah, jika pedesaan serius untuk maju Maka harus fokus pada problema Yaitu bagaimana memproduksi Menghasilkan nilai tambah Dan pemasarannya Pembangunan ekonomi dari desa Untuk kesejahteraan rakyat Sudah tepat Karena jika muncul sentra ekonomi baru Maka perputaran uang Semakin meningkat Kalau kita pertanyaan dulu ya Beberapa titik Boleh ya Ya Kalau Kalau hasil dari beberapa RW Jadi kan ada beberapa kampung Ada kampung gula, kampung pasir angin Kampung nanggela, kampung nanggerang sendiri Nah, itu mereka punya karakter yang berbeda Nah, kan Nah, jadi Siasatinya nih apa Iya, siasatinya seperti apa Jadi ada yang bidang pertanian juga ada Ya kan Nah, itu tergantung nilainya itu Kalau saya lihat Kita mulai dari kampung nanggela Ya, itu kan bidang pertanian lebih luas Juga yang usaha di perdagangan pertanian Kalau orang sini bilang rambanan ya Itu lebih banyak Nah, akhirnya kemarin juga kita habis pelatihan Kebetulan dari Dinas Hoti Kultura itu ya Dan perkepunan itu Ada pelatihan Pelatihan untuk pertanian Kita laksanakan baru selesai kemarin Nah, terus yang untuk Di persirangin, kebun bulak Itu kan Didorong wilayahnya Kita kalau tata ruang di desa itu Kita arahkan untuk perumahan Makanya banyaknya perumahan Kan gitu Nah, rata-rata mereka juga Yang usaha las Itu kan Yang usaha bangunan Nah, itu banyak dibergerak di situ Pengutahan ekonomi ya Nah, terus yang untuk di RW4, RW5 Itu perdagangan sama produksi tadi Produksi keripik Keripik Jadi, ada kultur ya Kultur itu Di RW4, RW5 ini Termasuk sebenarnya di RW lain juga ada Itu asalnya dulu tape Tape yang sempat Diekspor keluar itu dari kita Sebenarnya Ya, cuma kalau enggak di main ya Jadi, orang bikin Terus di oper ke luar Pakai bendera orang Nah, itu Justru ini kerugian untuk keluarga Ya, itu dari tape Terus akhirnya sekarang berkembang lagi Bikin keripiknya juga Alhamdulillah Kemarin untuk di RW5 itu Untuk kita lombakan sempat Untuk program Ekonomi itu Jadi, tingkat provinsi kita dapat Jual satu Nah, terus yang anak mudanya juga Kita gerakan untuk kreatif Alhamdulillah Ada yang sablon Terus, intinya banyak Desain-desain dari apa Dari anak muda Dari anak muda itu dipakai juga dari kita Cuma rata-rata ya itu Karena kurangnya pembinaan Kadang-kadang pada jual putu Nah, kedepan mungkin kita Lebih diperkuat itu Itu untuk anak muda juga Yang tadi Apa? Yang rumah tangga Yang krepit Yang singkong itu Kita coba pembinaan Dimana keuangannya Itu Saat berkunjung ke desa Nanggerang Di kecamatan Tajur Halang Kami menyempatkan Mampir ke usaha kelompok Usaha peningkatan Pendapatan keluarga sejahtera Maharani Di gang Tapi RT 02 RW 05 Kampung desa Nanggerang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Wah, di tempat ini Kami bertemu banyak warga Yang sedang sibuk Dengan usaha keripik pisangnya Pasti semua ini dilakukan Guna peningkatan pendapatan keluarga Agar terus sejahtera Nanang salah satu warga desa Nanggerang Di kecamatan Tajur Halang Bercerita bagaimana Awal mula merintis usaha keripik singkong Banyak berkarung-karung Mula-mula merintis usaha keripik singkong Kenapa nggak digoreng aja Kalau dibuatnya kering Jadi bentuknya keringnya Kenapa nggak digoreng aja Ini kita coba Digoreng Pasar aja ke warung Baru-baru masih Baru-baru masih Baru-baru berjalan Bukan baru Bukannya baru berjalan Baru mulain Jadi belum tau Posisinya kayak gimana Kompli Bukan 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 Lempar ke pasaran Penyertan Bagus Pasaran Terus akhirnya Sampai kita perjun langsung Beri bahannya sendiri Sampai goreng Sampai air Masarin Itu sendiri Akhirnya Dari tahun berapa Kau usaha keripik singkong Dari tahun 2017 Awal 2017 Pokoknya Awal Akhir Pokoknya Awal 2007 Dan sekarang Sudah 2017 Sudah 10 tahun 10 tahun berjalan Awal-awal Waktu awal-awal Bapak Kalo Dari 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 Waktu Kerja Kemudian Memilih Untuk Bumah Usaha Sendiri Mungkin Dunia yang Baru Maksudnya Masuk ke dunia Usaha Baru Bapak Jadi Post-nya Di Usaha Ini Pasti Ada Kendala-kendala Yang Bapak Hadapi Ketika Itu Pada Masa Awal-awal Biasanya Kendala Apa Ketika Awal Bapak Ketika Awal Kita Kendalanya Pemasaran Kita Belum Tahu Ini Pasaran Pemasaran Produksi Pastinya Pemasaran Pemasaran Banyak Tendalanya Sama Awalnya Memangnya Modal Banyak Tendalanya Awalnya Enggak ada Modal Jadi Tadi Saya baru Nanya Dulu Mulai Modal Berapa Tapi Kita Modal Dengan Modal Modal Seadanya Terus Kebetulan Sikong Dulu Banyak Di sini Banyak Pohon Banyak Pohon Ada Bandarnya Ini Sama Dia Untuk Tampe Minta Sama Dia Banyak Mang Dan Banyak Singkong Dulu Dia Belak Yaudah Di sana Ada Satu Pes Itu Harganya Rp100.000 Sedikit Demi Sedikit Lama-lama Menjadi Bukit Mungkin Pepatah Ini Pas Buat Pak Anang Karena Sekarang Usaha Singkong Meningkat Drastis Dari Sisi Penjualan Dan Pekerjaannya Pun Semakin Banyak Meskipun Pedagang Yang Terjun Dalam Bisnis Ini Sudah Banyak Bahkan Diantaranya Merupakan Pemain Lama Tetapi Peluang Bisnis Ini Tak Pernah Jenuh Terutama Bagi Pelaku Pelaku Usaha Yang Telah Menerapkan Inovasi Demi Menarik Minat Konsumen Seperti Keripik Pisang Aneka Rasa Ini Yang Menjadi Salah Satu Inovasi Dalam Menggait Minat Konsumen Kapasitas SDM Pelaku Usaha Di Desa Pun Memang Harus Ditingkatkan Misalnya Dengan Mengubah Mindset Dari Pola Pikir Konsumtif Menjadi Pola Pikir Produktif Penyelenggaraan Pelatihan Profesi Sesuai 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 Dengan Bidang Usahanya Dan Lain Lain Dukungan Akses Permodalan Untuk UMKM Desa Juga Harus Terbuka Secara Luas Akses Informasi Usaha Bagi UMKM Di Desa Kalau Sudah Begini Masyarakat Juga Diminta Untuk Berpartisipasi Dalam Terus Menggerakkan Pembangunan Di Desa Mari Mewujudkan Desa Yang Berdikari Terbuka Terima kasih.